Untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan menyatakan kasih yang tulus kepada kakek nenek serta kaum lansia, Sri Paus Franciscus menetapkan minggu keempat pada bulan Juli yang berdekatan dengan hari peringatan Santo Yuakim dan Santa Ana 26 Juli, yaitu orang tua Bunda Maria sebagai hari orang tua dan lansia sedunia atau yang kita kenal sekarang hari kakek dan nenek. Pada perayaan kakek nenek tahun ini jatuh pada 24 Juli. Mengawali pesannya Bapak Suci mengutip Masmur 92.15. Pada masa tua mereka masih berbuah. Kata-kata pemasmur ini, kata Sri Paus adalah kabar gembira. Injil sejati yang dapat kita beritakan kepada semua orang pada hari orang tua dan lansia sedunia yang kedua ini. Sudara-sudara yang terkasih, tiada seorang pun yang hidup di dalam Tuhan pada usia berapapun tidak akan berbuah. Karena setiap orang yang tinggal dalam Yesus akan menghasilkan buah. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Justru orang muda dan dewasa yang seharusnya berbuah berlimpah bisa tidak berbuah kalau tidak tinggal dalam Tuhan. Kalau tidak berdoa, kalau tidak dekat dengan Tuhan. Sudara-sudara yang terkasih, dari kemarin hingga tadi ada pertemuan kakek nenek di bumi Silih Asih. Ada 85 orang yang hadir. Salah satu adalah pasangan yang tadi ikut prosesi yaitu Bapak Stefanus Sulistiono Condro berusia 92 tahun dan Ibu Teresia Sri Widowati berusia 91 tahun. Pasutri tadi hari ini tepat merayakan hari ulang tahun perkawinan ke-65. Luar biasa, kita bersyukur, terima kasih atas kesetiaan dalam hidup perkawinan. Siapa yang tidak ingin pada usia 90 tahun masih bersama dengan pasangan masih sehat jasmani dan rohani. Kalau dah jasmaninya tidak sehat pasti sedang berbaring, kalau rohaninya tidak sehat pasti sedang di rumah. Nah, ada di gereja dan ikut pertemuan berarti sehat jasmani dan rohaninya. Kalau jalan lambat-lambat itu sudah biasa, kalau cepat malah saya heran. Jadi tadi sengaja didampingi sebetulnya bagusnya tuntunan berdua. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, coba di backup, didampingi oleh komisi keluarga. Terima kasih, ini adalah satu penghargaan. Coba bayangkan, saudara-saudari, kalau kita melihat kakek nenek kita itu ceria bahagia. Kan senang kita ingin jadi kakek nenek. Tapi kalau lihat kakek nenek madesu, pacek klik mukanya, mana yang mau jadi kakek nenek? Maka orang berkata, Tuhan lebih baik saya cepat mati saja daripada nanti disiasiakan oleh anak dan cucu. Saudara-saudari yang terkasih, saya beberapa kali mengunjungi orang-orang tua di Pandi Jombo. Ada tiga di Kuskupan Bandung ini, di Cimahi, di Cicadas, dan di Cirebon. Kadang-kadang sedih melihat mereka tidak bermuka ceria. Entah kenapa, pasti ada alasannya. Kebanyakan, kebanyakan, tidak semua. Tapi ada juga yang bersuka cita dan ceria. Dan itulah yang ditanyakan oleh teman-teman juga. Apa rahasia Oma? Kok bisa ceria? Dia mengatakan berdoa. Berdoa apa? Ajar, tolong beritahu cara doanya. Dan saya sudah lupa doa apa. Karena memang lupa doa apa. Yang saya ingat hanya doa Salam Maria dan doa Bapak kami. Itu saja. Oma suka doa Rosario? Suka. Tapi saya heran. Saya doa Rosario tidak habis-habis. Karena muter terus. Tidak apa-apa Oma. Yang penting berdoa. Lalu siapa yang didoakan? Apa yang didoakan? Minta panjang umur ya? Tidak. Saya tidak pernah minta panjang umur. Saya tidak pernah berdoa untuk saya sendiri. Saya hanya berdoa untuk cucu-cucu dan anak-anak saya. Saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih. Makin orang dekat dengan Tuhan. Makin bijak dan makin matang. Makin orang mengarahkan diri pada sesama. Dalam usia apapun dan berapapun. Demikianlah Abraham peduli pada sesama. Ia bermohon kepada Tuhan bukan untuk dirinya sendiri. Ia merayu Allah bukan untuk dirinya sendiri. Tapi demi keselamatan sesamanya. Kedekatannya dengan Allah menyebabkan ia menjadi pembela sesama. Keakrapannya dengan Allah membuat Abraham punya kepedulian sesama. Abraham bisa saja berkata orang berdosa habiskan Tuhan. Tidak. Tapi Abraham berkata Tuhan selamatkanlah orang berdosa. Demi orang baik. Kalau di kota Sodom ada 50. Bagaimana kalau 45? Bagaimana kalau 30? Maka Abraham terus Tuhan sekali lagi. Bagaimana kalau 20? Ini yang terakhir Tuhan. Kepada Tuhan itu boleh. Minta yang terakhir-terakhir juga. Terakhir. Tuhan ini terakhir. Nanti besok bilang Tuhan ini terakhir. Boleh. Lalu bilang lagi. Abraham ini terakhir Tuhan. 10 bagaimana? Saya akan selamatkan demi orang yang baik. Orang baik yang berdoa kepada Tuhan. Menyelamatkan orang yang jauh dari Tuhan. 10 adalah angka hitungan kelompok terkecil dalam bangsa Yahudi. Maka seandainya Abraham berkata. Tapi tidak berani dia. Seandainya ada satu bagaimana? Yaitu saya. Bagaimana? Akan diselamatkan. Begitu berharganya di hadapan Tuhan. Orang yang baik sekalipun hanya satu. Saudara-saudari yang terkasih. Murid-murid Yesus melihat kehidupan sosial dan pastoral Yesus. Yang luar biasa itu berasal dari kehidupan spiritualnya. Yesus yang dekat dengan Allah. Begitu peduli pada sesama. Membelak kehidupan sesama. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan bahkan pun lupa. Ada pancaran kasih dalam hidup Yesus. Yang diakini para murid berasal dari relasi dengan Allah. Ada sesuatu. Yesus lelah tetapi tetap menampakkan sukacita. Yesus kerja keras berjalan jauh. Tetapi ada kegembiraan yang memancar. Ada kedamaian hati. Apa rahasianya? Maka mereka ingin memiliki hati dan budi seperti Yesus. Maka mereka meminta ajarilah kami berdoa. Seperti murid yang lain. Murid Yohanes diajari berdoa dan ada doanya. Murid orang Farisi yang berajar ada doanya. Seperti sekarang juga di kita ada. Ada doa. Legio Maria. Ada doa. Kerahiman ilahi. Ada doa. Mary's Encounter. Ada doa. Semua kelompok-kelompok punya doa khusus. Begitu kita mendengar. Ah ini doa. Demikian pada zaman itu juga orang-orang kelompok-kelompok punya doa. Maka murid-murid Yesus ingin punya doa sendiri. Yang diajari sebagai identitas. Begitu dengar doa itu orang mendengar. Ini pasti murid-murid Yesus. Dalam Yesus mengajari mereka berdoa Bapak kami. Doa yang sangat singkat namun lengkap. Sederhana namun penuh makna. Merangkum semuanya. Dalam doa Bapak kami. Relasi dengan Allah membuat kita bersyukur kepada Allah. Bapak kami. Bukan Bapakku. Bapak kami. Bahwa dalam doa kita disadarkan. Allah bukan hanya untuk diri saya sendiri. Tapi Allah bagi semua orang. Bapak kami. Maka dalam doa kita harus sadar. Kita bersama dengan saudara-saudari dan sesama yang lain. Berdoa juga kepada Tuhan. Bapak kami. Bapak kami. Kita bersyukur memuliakan Tuhan. Meminta kehadiran kerajaan Allah. Menggantungkan diri. Percaya sepenuhnya pada Allah. Serta memberi pengampunan. Dusa. Dan kemurahan pada sesama. Ampunilah. Sebagai satu paket. Ampunilah kesalahanku. Seperti kami pun mengampuni kesalahan sesama kami. Itulah sebabnya Yesus segera memberi ilustrasi. Tentang hubungan antar tetangga yang saling membantu. Doa tidak bisa lepas dari dunia nyata. Maka orang yang suka berdoa. Tapi acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama. Atau malah membuat orang lain sengsara. Doanya perlu dipertanyakan. Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita wujudkan doa Bapak kami kita pertama-tama. Kepada untuk orang tua kita. Kakek nenek. Yang daripadanya lah anugerah kehidupan kita terima. Seri Paus Franciscus dalam audiensi 20 April 2022. Mengingatkan para pendengarnya. Mengingatkan kita semua. Untuk menghargai orang tua. Menyanyiakan orang tua dan membuangnya. Menganggapnya sampah adalah dosa besar. Maka tolong kata Seri Paus pada waktu itu. Tolong jangan tinggalkan orang tua. Temanilah orang tua. Pada satu kesempatan lain berkata. Orang tua memang punya kelemahan. Bisa karena lambat. Pendengaran kurang. Karena memang usia. Berjalan bergerak lambat. Karena memang hukum alam. Ada kelucu-lucuan. Ya kadang-kadang kita tertawa. Paus berkata. Bagus tertawa. Tapi jangan menertawakan mereka. Karena pada suatu hari. Kita pun akan menjadi seperti mereka. Tua maksudnya. Mari saudara-saudari. Kita bukan hanya mendoakan mereka. Tetapi mewujudkannya. Dengan mengucapkan terima kasih. Dan menyatakan kasih. Kepada mereka. Atas jasa dan cinta mereka. Sekalipun kadang ada sesuatu. Yang tak berkenan. Karena kerapuhan fisik. Atau karena alasan lain. Paus berkata. Kakek nenek yang terkasih. Orang-orang tua yang terkasih. Kita dipanggil. Untuk menjadi pengrajin. Revolusi kelembutan di dunia kita. Mari kita melakukan dengan belajar. Untuk lebih sering. Dan lebih baik. Menggunakan instrumen yang paling berharga. Yang kita miliki. Kapanpun. Pada usia apapun. Memang. Dan yang paling cocok untuk usia kita. Lansia maksudnya. Adalah doa. Maka lansia tidak pernah. Pensiun. Dari hidup rohani. Sekalipun. Sudah purna bakti. Maka para orang tua. Lansia. Yang tidak banyak beraktivitas secara fisik. Sekarang saya mengutus saudara-saudari. Untuk melakukan kerasulan. Yang baru. Berdoalah. Doakanlah para imam. Doakanlah uskup. Doakanlah anak-anak. Doakanlah cucu. Doakanlah sesama. Kalau tidak bisa berdoa. Karena lupa berdoa. Cukup berdoa. Bapak kami. Pada saat kita berdoa Bapak kami. Apa yang terjadi. Ini momen yang luar biasa. Yang perlu kita hayati terus menerus. Pada saat doa Bapak kami. Pada saat doa Bapak kami. Kita berdoa bersama Yesus sendiri. Karena kata-kata itu dari Yesus. Maka bayangkanlah dan imanilah. Yesus berdoa bersama dengan kita. Bapak kami yang ada di surga. Ia ada di samping kita. Berdoa. Karena kata-kata itu adalah kata-kata Yesus sendiri. Sehingga dengan demikian. Mai kapanpun. Bada usia muda. Seusia apapun. Maka orang akan tetap berbuah. Karena ia adalah berdoa Bapak Giza. Karena kedoa merupakan kerasulan yang luar biasa. Kita berdoa untuk mereka yang masih aktif. Kita berdoa untuk mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih atas kesaksian hidup. Terima kasih juga atas kehadiran saudara-saudari. Karena berkat kakek nenek. Berkat orang tua. Kata Sri Paus. Kita hidup sampai sekarang ini. Tanpa mereka. Kita tidak tahu akan seperti apa. Maka patutlah kita berterima kasih. Maka saya juga berterima kasih kepada saudara-saudari. Yang melakukan karya kerasulan. Untuk pelayanan pada orang tua. Karena ada sangat disayangkan. Ada anak-anak dan cucu-cucu. Yang rupanya mengabaikan orang tua. Dan nenek-kakek mereka. Inilah saatnya pada hari raya kakek nenek. Kita diajak untuk berterima kasih. Dan menyatakan kasih. Dengan mendoakan mereka. Dan memberi perhatian secara khusus. Dan bagi para orang tua. Mari kita tetap berbuah pada usia lansia ini. Doa yang sederhana penuh makna. Doakanlah tiap hari. Doa Bapak kami.